selamat menikmati seluruhan realisasi pembangunan ini sudah mencapai 84,7% stadion berstandar internasional ini ditargetkan rampung pada Desember tahun ini nantinya akan digelar ajang Final International Youth Championship sebagai tanda soft launching dari stadion ini tepatnya pada tanggal 11 Desember 2021 ini jadi pembangunan stadion berkapasitas 82.000 penonton ini terus dipercepat terlihat beberapa komponen seperti rumput lapangan dan bangku single seat tribun sudah mulai terpasang kita lihat ini di sisi tribun barat ya nampak sudah dipasang untuk kursi-kursi single seatnya lapangan juga sudah tampak menghijau selain itu lampu stadion lampu utama ya yaitu di sisi tribun timur dan juga di sisi tribun barat terlihat sudah terpasang nah terlihat juga rumput ini sudah menghijau rumput hybrid ya dan railing kaca di tribun VVIP ini juga sudah dipasang ya untuk keselamatan apabila terjadi anarki supporter warga plus 62 nantinya ya dilengkapi keamanan untuk keamanan yang super ketat ya ini dia railing kacanya dan di sisi barat daya dan timur laut Jakarta International Seradium sudah dipasang kerangka-kerangka untuk perakitan dari scoring board ya sudah nampak kemudian pengerjaan interior interior tribun VVIP lift locker room bagi para pemain sudah nampak juga ini sudah lampu-lampu sudah menyala kemudian untuk atap ini juga sudah terlihat bagus ya kawan-kawan untuk locker room pemain kemudian ruang media dan lain sebagainya untuk panel frame face gate di sisi luar juga sudah hampir sepenuhnya terpasang kecuali di titik tower crane ya ada pula pengerjaan pemasangan penutup atap metal pada rangka atap nantinya untuk ajang international yacht championship 2021 melibatkan empat klub besar mereka adalah indonesian all star real madrid barcelona dan atletico madrid di bawah usia 20 ajang itu menjadi tanda bahwa stadion ini sudah rampung dan siap pakai namun untuk kawasan penunjang di sekitarnya rencananya akan 100% rampung pada maret 2022 mendatang terima kasih ya jangan lupa like subscribe komen dan share untuk mendukung channel ini tetap eksis ya terima kasih selamat menikmati